Iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan Dan oleh perbuatan-perbuatan itu, Iman menjadi sempurna Sifat dan karakter seseorang sangat dipengaruhi oleh keluarga Bahkan sukses dan keberhasilan pun sedikit banyak adalah karena dukungan dari keluarga Begitu penting dan vitalnya peran keluarga Sehingga bisa menjadi sasaran empuk iblis untuk merusak hubungan manusia dengan Tuhan Sekaligus mengagalkan janji dan rencana Tuhan atas kita, anak-anaknya Jika saat ini ada di antara kita yang sedang menghadapi konflik dengan anggota keluarga Satu yang harus kita ingat dan tanamkan dalam hati Perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging Tetapi melawan pemerintah-pemerintah Melawan penguasa-penguasa Melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini Melawan roh-roh jahat di udara Efesos pasal 6 ayat 12 Busuk kita bukanlah keluarga kita Tetapi roh-roh jahat yang menguasai dan memanfaatkan mereka Oleh karena itu, kita perlu meminta strategi dari Tuhan untuk bisa memulihkan keadaan keluarga kita Tanpa strategi yang tepat, kita akan berputar-putar di satu tempat Bertahun-tahun bergumul tanpa ada penyelesaian Jika kita menyerah karena jenduh menunggu pemulihan yang Tuhan janjikan Iblislah yang menang Imani dan pegang teguh janji Tuhan atas keluarga kita Wujudkan dengan tindakan nyata sesuai dengan hikmat yang Tuhan berikan Cari dan temukan area empuk dan kelemahan kita yang seringkali menjadi sasaran tembak panah berapi musuh Mungkin perasangkan negatif, kepahitan, amarah yang tak terselesaikan, luka batin, dan lain sebagainya Bereskan dengan segera, agar kita tidak selalu terjebak dalam lubang yang sama Memiliki iman bahwa keluarga kita bisa dipulihkan, bahwa keluarga kita layak diperjuangkan Dengan iman yang bekerja sama dengan perbuatan, kita pasti bisa merebut kembali keluarga kita Apakah Anda memiliki iman bahwa keluarga Anda bisa dipulihkan? Mengapa? Sudahkah Anda menemukan apa yang menyebabkan tertundanya pemulihan atas keluarga Anda? Dalam hal apakah itu? Strategi apa yang Anda dapat dari Tuhan untuk bisa memulihkan keluarga Anda? Tuhan Yesus, berilah kami iman yang teguh dan hati yang percaya sepenuhnya Berilah kami kekuatan untuk memwujudkan iman kami dalam tindakan nyata Kepada musang penasehat agung, kami meminta hikmat dan strategi yang jitu untuk memulihkan keluarga kami Kami percaya saat iman dan perbuatan kami sejalan, kami akan melihat pemulihan yang bahkan lebih dari yang kami minta dan bayangkan terjadi atas keluarga kami Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Wujudkan iman kita untuk pemulihan keluarga dengan tindakan nyata sesuai hikmat dari Tuhan Terima kasih telah menonton